Intro Memasuki minggu ketiga latihan, pelatih Persipura Joyapura Ricky Nelson mulai meningkatkan intensitas latihan bagi Ricardo Salampesi dan kawan-kawan. Tak hanya mengejut latihan fisik, namun pelatih asal Nusa Tenggara Timur itu juga mulai menerapkan latihan taktik menyerang dan bertahan bagi seluruh pemain. Menurutnya, para pemain masih memiliki kelemahan dalam bertahan. Pasalnya dalam uji coba yang dilakukan pada akhir pekan kemarin, Justinus Paye dan kawan-kawan kurang efektif dalam bertahan. Ricky Nelson menyebut saat ini fisik para pemain baru menyentuh sekitar 40 persen, sehingga mantan pelatih Sulut United itu berharap dengan intensitas latihan yang tinggi dapat membuat anak asunya cepat berkembang. Dengan demikian, Persipura siap menghadapi Liga Dua musim ini yang dijadwalkan bergulir pada Agustus mendatang. Tapi sudah mulai taktikal, taktikal baik secara attacking maupun defending. Memang beberapa hal yang kita fokusin di minggu ini soal defending. Karena kemarin banyak hal-hal defending yang harusnya dilakukan itu tidak terjadi. Nah, minggu ini kita perbaiki. Sambil tetap juga menikuti beratnya bahwa peningkatan fisik tetap kita lakukan juga. Minggu ini seperti itu. Ya, kalau presentasi ya sudah jauh lebih baik ya. Sudah mungkin mau 50-60 persen lah ya masih di situ. Karena bagaimana juga mungkin kalau mau cari presentasinya kita, saya merasa di 70-80 itu kalau kita sudah mulai ada TC. Ada training camp, di training camp itu sudah mulai banyak game. Kita lawan tim-tim yang se-level. Itu baru kita bisa menilai sampai 80 persen mungkin. Tapi kalau sekarang masih ya 40-60 persen kita naikin pelan-pelan. Tim Liputan Papua Channel Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!